Ratusan warga yang berdomisili di kawasan Pondok Betung, Pondok Aren Tangerang Selatan mengikuti rapid test yang diadakan Badan Intelijen Negara kamis pagi. Hal ini untuk mengetahui proses dan juga progres dari penerapan pembatasan sosial besar yang sudah memasuki tahap kedua, apakah ada penurunan atau tidak penyebaran COVID-19 di kota Tangerang Selatan yang berstatus zona merah. Mengikuti protokol penanganan COVID-19, warga antre untuk mengikuti rapid test di halaman pelurahan Pondok Betung, Pondok Aren Tangerang Selatan. Warga yang sudah mendaftar sebelumnya segera dipanggil satu persatu oleh petugas untuk segera melakukan rapid test. Menurut staf khusus Kepala Bin Mejen Purna Wirawan Neno Hermiano, pihaknya mempunyai alasan untuk melakukan rapid test di Tangerang Selatan ini yang diikuti sebagai titik kedua epicentrum penyebaran COVID-19. Adapun hasilnya, guna mengetahui adakah penurunan atau peningkatan penyebaran COVID-19 di Tangsel. Hari ini adalah 500 orang, target 500 orang. Seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu, kita juga melakukan kegiatan yang sama di Wobo. Kita mencari titik-titik epicentrum. Tujuannya adalah untuk melihat secara nyata kondisi yang ada di Wobo. Pertama, baik kembangan menurunan terhadap COVID-19 ini terutama di titik-titik epicentrum. Terima kasih telah menonton!